Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Irfan dari Take One Indonesia pastinya. Nah, pada video kali ini gue mau kasih beberapa list game yang wajib lo mainin saat lo baru beli Playstation 5. Tapi ini adalah versi gue pribadi. Jadi kalau ada beberapa game yang gak masuk ya karena memang bukan genre gue. So langsung aja kita mulai guys. Yang pertama yang wajib lo mainin menurut gue adalah The Last of Us Part 2. Walaupun game ini bukan khusus dirilis untuk Playstation 5, tapi gue bisa bilang ini wajib lo mainin saat lo baru beli PS5. Karena game ini baru-baru ini mendapatkan game khusus untuk PS5 yang bisa ngebuat lo mainin game ini di 60fps. Walaupun lo udah pernah namatin game ini, gue rasa lo tetap harus mainin game ini di PS5 lagi. Karena 60fps game ini bener-bener ngebuat feel yang berbeda saat lo mainkan game ini. Untuk game ini gue gak akan bahas lebih detail mengenai story-nya karena menurut gue terlalu kompleks dan susah aja gitu kalau disingkat nanti malah jadi gak jelas dan rancu. Ya intinya game ini tentang balas dendam. So, buat kalian yang baru beli PS5 silahkan mainin ulang The Last of Us Part 2. So, kita langsung masuk ke game yang selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu game favorit gue juga. Gue namatin game ini mungkin udah ada sekitar 5-7 kali. Yaitu adalah Spider-Man Miles Morales. Ini adalah game yang pertama kali gue mainkan saat gue beli PS5. Kenapa? Karena gue mainin ini game pertama kali itu di PS4. Dan gue bener-bener sangat amat suka dengan game yang satu ini. Dan gue penasaran gimana performa game yang satu ini di PlayStation 5. Dan yep, ini game betul-betul sempurna di PS5. 4K HDR dengan RTX dan juga pastinya 60fps. Walaupun haptic feedback dan adaptive trigger pada game ini kurang terasa buat gue. Tapi visual yang diberikan sudah cukup memuaskan untuk gue pribadi. Game ini memiliki playtime yang cukup pendek. Sebetulnya mungkin sekitar kalau mainin terus-terusan 10 jam paling lamalah kalian bisa mainin. Dimana pada game ini kita akan menggantikan Peter Parker untuk menjaga New York. Dan seperti namanya, kita akan bermain sebagai Spider-Man Miles Morales. Si Miles itu sendiri. Untuk story sendiri gue bisa bilang ya cukup-cukup standar aja. Bukan yang wah-wah banget. Tapi secara gameplay, game ini betul-betul flawless buat gue. Buat gue pribadi. Good game, good visual, good gameplay. Pokoknya game ini wajib lo mainin pada PlayStation 5. Kalau lo mau tau review lebih lengkapnya, silahkan klik kartu di atas. Karena gue udah bahas game yang satu ini. So, kalau gue bahas disini lagi, ya gue bahas dua kali dan buat apa. So, langsung aja klik kartunya dan kita akan masuk ke list yang selanjutnya. God of War God of War Yep, sebetulnya game ini sama alesannya karena game ini udah mendapatkan 60 fps di PS5 dengan update terbarunya. Tapi sekali lagi gue tekankan, game ini betul-betul terasa beda banget di 60 fps atau di 60 fps. Jadi menurut gue, ini adalah game yang wajib lo mainin di PlayStation 5. Sambil kita nunggu kehadiran God of War Ragnarok atau sequel dari game yang satu ini, gue rasa ini adalah pilihan yang tepat untuk lo mainin kembali game ini dan mendalami cerita antara bapak dan anak atau Kratos dan Atreus yang ingin menebar abu dari mendiang istri atau ibunya si Atreus itu sendiri. Game ini gak mendapatkan update untuk DualSense ataupun 3D audio di dalamnya. Tapi ya gue rasa ini cukup worth it lah mengingat 60 fps pada game sebar-bar ini akan jauh lebih seru dan worth it sambil nunggu sequel dari game ini. So, inget guys, jangan lupa mainin God of War di PlayStation 5. So, kita masuk ke game yang selanjutnya. Nah, ini adalah game yang bener-bener gue suka banget. Salah satu game yang jadi favorit gue banget gitu kan di awal perilisan si PlayStation 5 ini, yaitu adalah Lady Demi Strash. Eh, kok Lady Demi Strash? Maksud gue Resident Evil Village atau RE8. Ini adalah salah satu game yang mendapatkan full support untuk PlayStation 5. Selain game ini bisa berjalan di 4K 60 fps dengan ray tracing di dalamnya, game ini juga mendapatkan full support untuk DualSense. Game ini memiliki audio yang sangat baik menurut gue saat lo mainkan game ini menggunakan headphone, headset, atau earphone sekalipun. Tentu itu dengan bantuan 3D audio yang ada di PlayStation 5. Untuk full pembahasan game ini lo bisa klik kartu di atas, karena gue udah bahas lebih lengkap di video itu. Inget guys, klik kartu di atas karena gue akan bahas 2 kali kalau disini gue bahas juga. So, ini adalah game yang wajib kalian mainin menurut gue. So, list yang selanjutnya itu adalah... Assassin's Creed Valhalla Tadinya gue berniat ngebuat sebuah review lengkap mengenai game ini. Tapi karena gue sengaja berhenti mainin game ini saat awal perilisannya, dan nunggu gue punya PS5 buat ngelanjutinnya, jadinya agak terlambat buat gue dan gue rasa memang udah terlambat banget kan. Dan saat gue mainin game ini di PS5, ternyata gue terlalu asik dan lupa untuk buat review game yang satu ini. Walaupun pada game ini kita mendapatkan feel adaptive trigger dan haptic feedback yang... Ya, kurang maksimal lah. Game ini cukup memberikan feel yang asik dengan kembali 60fps-nya. Oh iya, buat lo yang penasaran kok gue gak dapat 60fps di PS5, ya lo harus ganti ke mode performance mode dibandingkan quality mode pada settingan grafis game ini. Karena perbedaan grafisnya cukup mini menurut gue. Dan tentunya untuk game sebar-bar ini gue rasa akan lebih asik dengan 60fps-nya karena musuhnya akan cukup massive dan banyak kalau kalian mainin game yang satu ini. Game ini juga memiliki story yang tidak terlalu berat dan game ini juga memiliki dunia yang cukup luas untuk lo jelajahi. Apalagi kalau lo adalah fans berat dari Assassin's Creed series, ini adalah game yang wajib buat lo. Bener-bener wajib karena ada sedikit story yang ya mungkin cukup... bikin lo penasaran kalau lo gak mainin game yang satu ini karena emang agak-agak ngeselin aja gitu story-nya. Ingat guys, jangan lupa untuk mainin game yang satu ini. So, kita masuk ke game yang selanjutnya. Returnal Yep, game yang akan cukup ngebuat lo untuk mati berjuta-juta ratus ribu kali. Ini adalah game shooter Ballot Hell pertama yang gue coba. Kita akan bermain sebagai seorang wanita bernama Celine. Jika dilihat dari pakaian yang ia gunakan, dapat diartikan bahwa kita adalah seorang astronot. Dan jika kita nonton trailernya, sepertinya kita terdampar di sebuah planet bernama Atropos. Kita harus bertahan hidup di planet ini karena kalau kita lihat lagi, pesawat yang kita gunakan sudah hancur lebur. Dan tentunya kita harus bertahan hidup dan mencari jalan pulang dari planet Atropos yang dihuni oleh berbagai macam makhluk di dalamnya. Untuk kalian yang suka menyiksa diri saat bermain game, kalian wajib cobain game yang satu ini. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang di awal, kalian akan dibuat mati beratus-ratus ribu juta kali. Dan setiap kalian mati, kalian akan kembali ke titik awal dunia game ini. Dan segala terrain, map, dunia game ini akan berubah saat kalian mati. Tapi bukan berarti segala progres permainan kalian hilang ya. Ya pasti akan ada yang kesave juga. Kalau misalnya kalian mati dan hilang semua, kayak permainan dead, agak cukup sengsara untuk game yang satu ini ya. Gimana? Penasaran gak? Silahkan kalian coba mainin sendiri. Untuk visual, ya gak perlu dibahas lagi ya. Karena bisa dilihat sendiri pada video ini, begitu sempurna tampilannya. Apalagi game ini khusus memang dibuat untuk Playstation 5. Selain visual yang wah banget, kalian juga akan dimanjakan dengan fitur 2sense dan 3D audio yang cukup baik pada game ini. So, inget guys, silahkan mainin game ini. Dan gue mau ingetin ya, ini bukan game untuk semua orang. So, pastiin dulu lo akan coba mainin game ini dan cocok. Karena kalau enggak, mengingat harganya yang cukup mahal akan terasa buang-buang duit. So, kita akan masuk ke list game yang terakhir guys. Oke, yang terakhir yaitu adalah Scarlet Nexus. Walaupun game ini belum rilis, eh, ntar dulu, kalau kalian nonton video ini udah lama setelah video ini dirilis, ya berarti gamenya juga udah rilis. Karena saat pertama kali video ini dibuat, saat gue ambil suaranya ini, saat gue ngisi voiceover-nya, game ini tuh belum rilis. So, santai dulu, jangan langsung ngegas aja. Walaupun game ini belum rilis saat pertama kali gue buat video ini, gue saranin ke kalian, ini adalah game yang wajib lo tunggu. Saat gue coba demo game yang satu ini, ini adalah salah satu game, atau mungkin satu-satunya game dari Bandai Namco yang bener-bener bikin gue fun saat memainkannya. Kembali lagi, ini menurut gue ya. Dan juga game ini minim loading, jika dibandingkan dengan game-game dari Bandai Namco lainnya. Gue gak akan bahas lebih jauh soal game ini, cukup sampai disini, karena gue pun belum bisa mainin game ini lebih jauh, hanya dari demonya aja. Dan gue ngerasa memang cukup fun, dan juga ya untuk weabu-weabu di luar sana, gue rasakan bahagia mainin game yang ini ya. Ya, dan juga karena belum rilis, gue belum tahu banyak tentang game yang satu ini. Ingat guys. So, silahkan ditunggu aja. Scarlet Nexus. Ingat ya, jangan lupa. Scarlet Nexus. Ini adalah game yang sangat worth untuk kalian tunggu dan mainkan juga pastinya. Game ini tentunya akan rilis pada tanggal 25 Juni 2021 untuk PlayStation, Xbox, dan PC. So, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein, gak bisa lebih banyak lagi, karena memang menurut gue hanya game-game ini aja yang bener-bener bikin gue excited banget saat perilisan PS5. Sekarang yang gue mainin tuh ya masih game-game ini aja. Gue belum menemuin game lain yang cocok, dan gue rasa worth it banget untuk dimainkan. Gue Irvan dari Take One Indonesia. Mohon pamit undur diri, dan mohon maaf banget kalau banyak kesalahan dalam video kali ini. Buat kalian yang mau join Discord, silahkan klik link di deskripsinya. Dan buat yang mau follow Instagram kita, silahkan di follow di at takeoneind. Kalian bisa klik sendiri, di bawah ada linknya juga, dan juga ini ada screenshotannya, ada juga Instagram gue di at irvan3aji. Kalau kalian mau follow, silahkan. Dan, ingat bro, jangan lupa main game, karena main game itu penting. Soalnya di real life, lo gak bisa main-main. See you. Thank you guys. Terima kasih.